Intro Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran sesua dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan sesua-sesuinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan sesua-sesuinya, menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini, sebelum dunia ini berakhir. Ekumeni, Christian High School menjawab. Salam, kita jumpa lagi di Abam, ini episode 605. Dari ibu-ibu usia 55 tahun. Salam Pak Erastus mau tanya, Pak, saya seorang istri menikah baru 9 tahun, belum punya anak. Tapi sebelum sama suami yang sekarang ini, saya pernah dijodohkan dan dinikahkan oleh salah satu saudara saya. Saya tim piatu dari kecil belum sempat mengenal dan melihat kedua orang tua saya. Saya diasur dan dibesarkan sama Budi, ya Tante. Setelah saya nikah dengan pria yang dijodohkan, lalu saya diajak pindah keluar Jawa. Tapi saya tinggal dengan suami saya cuma 4 bulan, karena saya masih takut dan belum tahu berumah tangga. Saya tidak melayani suami. Saya tidak melayani suami. Malah sering menginap di tempat saudara saya. Lalu suami pulang ke Jawa tanpa memberitahu atau mengajak saya. Sampai beberapa bulan, saya ditinggal sendirian, karena saya tinggal di rumah saudara. Lama-lama saudara nggak senang dan menyalahkan saya karena nggak mau ikut suami. Karena saya merasa nggak enak dengan saudara, lalu saya kerja di kota. Menurut keterangan orang-orang, setelah saya kerja ke kota, suami saya datang lagi dari Jawa. Ini loh, ini maksudnya apa? Tapi sebelum, tapi sebelum suami, Oh, ini isi aming yang pertama maksudnya ya. Ini korwet pak. Dijodohkan, tapi nggak mau melayani suami, lebih tinggal di rumah saudara. Oke, saya teruskan. Karena saya nggak di situ, suami bertanya sama orang yang mencarikan kerjaan saya. Lalu suami mencari saya ke kota. Tapi saya sudah pindah ke kota lain. Nih, kayak, kayak sini. Kayak sinetron ini. Jadi saya bisa sama suami selama 30 tahun. Aduh, ibu ini gimana sih. Kawin nggak mau ngumpul, suami pulang. Dia ke kota, suami datang nyari kota, dia pindah. Sampai 36 tahun, pisah. Loh, dan baru sekarang bisa bertemu dengan suami lewat HP. Karena suami sampai sekarang tinggal di luar Jawa. Dan saya di kota, di daerah Jawa. Sama suami yang dulu, loh. Sama suami yang dulu nikah secara Islam. Dan secara agama dan negara. Dulu ya. Sah secara Islam dan secara agama. Menurut keterangan suami saya, Sampai sekarang masih istrinya. Karena beliau nggak menalah dan tidak menceraikan. Sedangkan sekarang saya punya suami. Wah, kalau suami saya yang di luar Jawa, istrinya sedangkan sekarang punya suami. Kalau suami yang di luar Jawa, istrinya sudah meninggal. Menurut ajaran atau aturan non-Kristian, apakah benar? Saya ini masih istri saya, suami saya yang di luar Jawa. Suami saya yang menikahi saya 30 tahun yang lalu. Saudara ini ruwet saya. Udah gini aja deh. Biar nanti ditelepon sama orang saya deh. Saya takut jawabnya. Sekarang suami yang sekarang ini, punya anak nggak? Sah nggak? Diberkati di kerja mungkin. Sedangkan dulu sah juga. Ini ruwet nih. Saya takut menjawab. Ini ada masalah hukum juga loh di sini loh. Saudara harus tahu kalau saudara menikah secara sana, nggak boleh nikah lagi loh. Itu melanggar hukum. Si ibu ini gimana sih? Nikah. Terus dibawa keluar. Dia nggak mau tinggal. Masa nggak bisa menuayani di rumah saudara. Karena masih takut baru kan. Akhirnya suami balik ke Jawa. Dan dia nggak peter rumah saudara. Nggak enak. Dia ke kota. Ini suami datang. Di mana istri gue? Ke kota. Dikejar. Dia pindah lagi. Benar-benar. Nanti mungkin kalau ada sutradara suruh memfilmkan ini kali. Aduh bu. Manti dihubungi saja ya. Nilayani ini. Nggak bisa jawab. Ini nggak jelas nih. 36 tahun. Bisa dengan suami. Suami dulu saya. Hilang. Aduh. Aduh bu. Mungkin dulu belum Kristen kali ya. Tapi sekarang nikah lagi dengan orang Kristen gitu kali ya. Yaudah. Tolong tuh dilayani. Diatur-atur gimana. Supaya bisa ditolong ya. Aduh. Dari pria usia 39 tahun sudah menikah. Pemaman firman Tuhan. Efesos lima delapan. Bagaimana berdoa untuk berserah. Dan mohon mujijat untuk keluarga kecil kami. Baik. Saya baca dulu ayatnya ya. Ini berapa ini. Efesos lima delapan. Efesos lima. Ayat delapan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Maksudnya dulu kita hidup di dalam dosa. Ya. Sekarang jangan hidup lagi dalam dosa. Udah itu saja. Bagaimana berdoa untuk berserah dan memohon mujijat untuk keluarga kecil. Berserah dengan memohon mujijat ini agak beda. Kalau kita berserah. Kita itu harus mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Jadi berserah bukan. Terserah Tuhan bukan. Apa yang kau kehendaki. Jika Tuhan menghendaki mujijat terjadi. Terjadilah. Jika tidak. Jangan maksa. Di sini dibutuhkan ketulusan untuk berdoa. Ya. Untuk minta hikmat Tuhan. Dan Tuhan pasti bicara. Apa itu berserah? Tuhan akan pimpin Anda. Bagaimana berserah dengan benar. Ya. Oke. Sekarang saya baca lagi dari wanita usia 33 tahun. Salam Pak Eras. Pak. Saya mau tanya. Menurut Pak. Law of attraction. Dan afirmasi apa itu benar adanya Pak. Salah tidak Pak. Kadang di TikTok suka tayang pas kita scroll gitu Pak. Dan saya mendengarnya. Ini aja Bapak yang ingin saya terima kasih. Ini aja Bapak yang ingin saya tanya. Terima kasih Pak Eras. Sebenarnya kalau kita berjalan dengan Tuhan. Tuhan akan selalu memberikan kita afirmasi. Tuhan pasti bicara. Tuhan itu hidup dan nyata. Jadi kita tidak usah spekulatif. Jika kita menghadapi masalah-masalah. Kita pertanyakan kepada Tuhan. Tuhan pasti menjawab. Coba alami Tuhan. Supaya tidak ada teka-teki dalam hidup ini dan tidak spekulatif. Amin. Dari pria usia 32 tahun. Saat ini saya baru-baru saja resign dari tempat kerja. Dengan hati yang damai. Oh iya dalam kurungnya. Dan saya tidak tahu saya dibawa Tuhan berusaha sendiri open order pie susu. Nah per hari ini jam 19 WIB. Kungkung saya meninggal di Kalimantan Barat. Saya mau pulang tapi po-order kue sudah masuk dan selasa ini mau diantar. Dan sampai hari Kamis full orderan. Saya domisili di Banjarmasin. Saat ini saya bingung harus bagaimana. Memilih melanjutkan pembuatan kue. Karena saat ini saya kesulitan finansial. Saya pulang modal saya habis. Saya harus berbuat apa. Saat ini saya ambil tindakan tidak pulang. Apakah saya salah dengan keputusan saya. Benar banget. Biarlah yang meninggal meninggal. Anda lanjutkan buat kue pie untuk hari esok. Yang meninggal kungkung kan opa kan. Dan tentu harus dibicarakan dengan keluarga ya. Dibicarakan. Saya tidak pulang tidak apa-apa ya. Karena Anda balik. Kalau Anda datang melayat atau tidak itu tidak berdampak. Tidak berdampak. Mungkin tidak heran dengan keluarga besar. Maka minta izin. Pamit. Beri alasan yang jelas Anda tidak bisa. Datang. Itu yang penting. Jangan diam-diam ya. Kungkung sudah tua pasti ya. Meninggal. Sekarang ibunya umur 32 tahun ya. Anda ini seorang pekerja keras. Tapi sering ragu-ragu. Peragu. Ambil keputusan. Tapi Anda rajin ya. Anda rajin. Tuhan akan membuat kamu bisa makan. Karena kamu rajin. Dan kamu tekun. Sebaiknya kamu tidak usah ikut penguburkan kungkung. Tapi beritahu keluarga. Cukup. Dari wanita usia 34 tahun. Saya punya pacar. Umurnya lebih tua dari saya. Orangnya punya semangat bekerja. Kami seiman, sopan, dan punya tujuan dalam hal masa depan. Rutin memberikan pernah sepuluhan. Walaupun hanya dititipkan melalui keluarga. Tidak membawa sendiri ke gereja. Dan suka berbagi dengan orang yang kurang mampu. Satu hal yang saya merasa kurang dari dia. Yaitu malas gereja. Dua tahun pacaran baru satu kali mau ke gereja. Itu pun hanya ibadah jumat agung. Dan setiap kali saya mengajak dia selalu banyak memberikan alasan yang dekanakan-kanakan. Alasan pulang kampung lah. Ceput ponakan lah. Ini virasat buruk ya. Kamu kenal pria walaupun kelihatannya baik. Tidak ke gereja itu sudah kartu mati. Orang ke gereja belum tentu benar. Tapi kalau orang bisa ke gereja, tidak ke gereja pasti tidak benar. Oke. Kecuali ada satu dan lain alasan. Panditanya lah konflik lah apa lah. Ini tindak bukan? Nah ini. Buruk. Ini isarat buruk. Satu kerinduan saya punya pasangan yang setia sama Tuhan. Setia ke gereja menjalani suatu hal sama-sama. Tapi dua tahun berjalan ini belum dapat. Saya tidak dapat dari dia. Salahkah saya jika saya mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan dengan laki-laki yang malas ke gereja? Bagus. Dan dua tahun berlalu belum ada kejelasan karena pernikahan? Bagus. Kamu putus saja sama dia ya. Umurmu sudah 34 tahun. Biasanya dengan usia seperti ini. Kamu kurang pekat. Kamu takut putus. Tapi daripada kamu menikah, menerita. Mendingan kamu tidak menikah dengan orang yang tidak ke gereja. Kamu sakit tiga bulan dan apa-apa daripada sakit 30 tahun. Oke. Yo. Dari laki-laki usia 15 tahun. Pelajar. Salamu Pairas. Saya ingin bertanya, Pak. Saya ingin hidup cuma untuk Tuhan Yesus saja. Tapi saya kadang menonton film di bioskop seperti film Marvel atau superhero. Pertanyaan saya apakah menonton film superhero seperti film Marvel dapat melukai hati Tuhan? Untuk seumur kamu kayaknya belum atau tidak. Tidak apa-apa sekali-kali kamu lihat. Ada pelajaran rohani yang kamu dapat. Tapi kalau seperti Om Eras masih mau nyari-nyari film begitu itu tidak benar. Jadi sekali-kali kamu boleh. Tapi jangan terikat film. Kalau saran saya sih sebaiknya kamu bisa menghindari film-film seperti itu. Tidak seharusnya tapi sebaiknya. Saya lihat umurmu ya. Saya juga mengerti film-film seperti ini kadang-kadang juga bisa memberikan inspirasi yang baik. Ya. Tapi baiklah ya. Kamu bisa menghindari film itu bagus. Kalau belum ya. Jangan terikat film. Oke enak. Aku salut sama kamu ya. Pertanyaan ini. Kamu jadi pendeta nanti suatu hari ya. Masuk SDT Ekumeni ya. Jangan masuk tempat lain ya. Top. Kenapa? Oleh tempat saya nanti kamu kalau punya kesulitan om bantu. Top. Oke. Orang seperti kamu jadi orang hebat nanti. Dari pria usia 27 tahun. Saya non-Kristen. Baru bulan terakhir saya mulai membaca Alkitab. Saya menemukan dan merasakan hati yang damai dan tenang. Lalu saya sudah merasa yakin untuk memilih Yesus sebagai jurnus selamat saya. Dan langkah. Selanjutnya apa yang harus saya lakukan agar menjadi anak. Yesus yang taat. Kamu akan didampingi orang saya. Kamu akan didampingi ya. Pasti. Kamu akan didampingi orang saya. Siap. Siap. Dari wanita. Salam Pak Eras. Saya seorang wanita yang dari keluarga broken room. Masa muda saya hancur. Bahkan saya menikah dengan seorang yang non-Kristen. Di awal pernikahan saya bahagia. Apalagi suami punya jabatan. Saya bisa mendapatkan apa yang saya mau. Di setahun pernikahan saya diselingkui. Dan merasa kosong. Sampai akhirnya saya bertemu dengan teman yang membuat saya sadar. Yang saya perlu itu bertindak untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Saya akhirnya memutuskan untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Suami saya tidak melahirkan saya. Bahkan saat ini pernikahan kami sudah mau enam tahun dikaruniai satu anak. Sampai detik ini saya dan anak saya ke gereja. Bahkan suami seling ikut memuji Tuhan. Karena di rumah saya selalu mengajak anak saya. Untuk memuji Tuhan dengan laku-laku rohani dan berdoa. Sampai suami pun hafal. Dan kadang ikut nyanyi memuji Tuhan. Tapi dia masih tetap tidak ikut ke gereja. Pertanyaan saya apakah Tuhan tidak marah? Karena di Alkitab ada ayat yang berkata. Kalau gelap dan terang tidak bisa bersatu. Saya takut Tuhan tidak berkenan karena kami masih ada pada agama masing-masing. Terang dan gelap tidak bisa bersatu artinya. Seorang Kristen tidak bisa berbuat baik tapi juga berbuat jahat. Tidak bisa bergaul karib dengan orang yang takut Tuhan. Dan bergaul karib dengan orang yang tidak takut Tuhan. Menikah dengan orang yang tidak seiman. Tentu itu tidak dikendaki oleh Tuhan. Tetapi kamu sudah menikah. Dan Alkitab berkata kalau pasangan kamu bukan orang yang. Kalau pasanganmu tidak seiman. Jangan mengusahakan perceraian. Karena suami bisa dikuduskan oleh istri. Masalahnya kamu sudah menikah. Kalau kamu belum menikah saya akan berkata. Jangan. Terang tidak bisa digabung dengan gelap. Tapi sudah menikah. Dan saya melihat kemungkinan suamimu jadi Kristen besar. Bagus. Jadi kamu tetap saja dengan suami ini. Dan tunjukkan buah-buah kehidupan yang baik. Menangkan suamimu dari perilaku atau perbuatan. Oke. Top. Dari wanita usia 50 tahun. Salom Pak Eras itu saya punya adik. Pria usia 45 tahun. Dia sering mendengar pengajaran Pak Eras. Tentang adanya keselamatan di luar Kristen. Bahwa non-Kristen juga bisa masuk. Tidak asal tidak berbuat saat. Yang menjadi masalah saat ini adalah. Dia berniat untuk pindah agama lain. Karena katanya mau pindah agama. Karena membolehkan beristri. Sampai 4 orang. Wah. Yang penting saya tetap bisa masuk surga. Tidak bisa. Kasih tahu dia tidak bisa. Jadi saya bisa merasakan surga di bumi. Dan surga nanti setelah meninggal. Dia menghina surga. Dia tidak bisa masuk. Kasih tahu. Dari bala tetap pegawai Kristen. Kalau beristrih lebih dari satu. Pasti masuk neraka. Karena dosa berjinah. Ini pria tidak baik. Dia pindah agama karena jodoh. Ya. Ini tidak baik. Dia agama apapun. Pria macam begini. Pasti tidak baik. Apakah benar Pak. Setelah dia pindah keyakinan. Dia tak bisa masuk surga. Tidak bisa. Mohon saran dan arahannya Pak. Terima kasih. Dia juga berkata. Dia tidak perlu jadi anggota keluarga kerajaan Allah. Cukup masyarakat biasa saja. Yang penting bukan ke neraka saja. Jangankan keluarga Allah. Masyarakat pun tidak model pria begini. Adik saya juga pernah dapat mimpi. Diatani oleh seorang kakek-kakek. Kakek tersebut menawarkan adik saya untuk pindah agama. Dalam mimpi tersebut. Si kakek membawa empat orang wanita. Yang cantik-cantik. Dan menggunakan penutup rambut. Kakek tersebut bilang. Ayo pindah agama. Masuk surga. Dan boleh punya empat istri yang cantik-cantik. Menurut Pak Heras. Kakek tersebut setan bukan Pak. Setan. Setan itu. Kalau malekat Tuhan tidak suruh kawin. Dengan empat istri. Lalu meninggalkan agama. Meninggalkan Yesus. Tidak mungkin. Dan dia juga telah menceritakan hal keselamatan. Di luar Kristen tersebut. Teman-temannya. Yang pria. Dan ada beberapa temannya. Yang tertarik juga untuk bisa pindah ke agama. Yang memperbolehkan empat istri. Mohon sarannya Pak. Nasihat apa yang harus saya berikan. Untuk adik saya dan kawan-kawannya. Kasih tahu. Kalau dia pindah agama. Karena. Kawin itu. Itu. Moralnya. Rusak. Ya kalau mereka tetap bisa masuk surga sih. Saya juga santai saja. Mereka mau pindah agama. Tapi kalau nanti masuk neraka. Ya kasihan sekali jelas. Yang masuk surga itu. Kalau orang di luar Kristen. Itu orang yang mengasih sama. Seperti diri sendiri. Nah kalau begini. Indikasinya kepuasan diri. Tidak mungkin masuk surga. Paham. Amin. Bundah. Dari pria usia 22 tahun. Saya berencana untuk menyentuhkan studio S2 di luar negeri. Di Taiwan. Karena negara tersebut cukup baik. Dalam bidang keilmuan saya. Orang tua saya mengizinkan. Namun nenek saya menentang dengan alasan khawatir. Rohani saya mengalami kemunduran. Saya pribadi kurang setuju dengan hal tersebut. Karena berkaca dari pengalaman teman-teman saya di Taiwan. Mereka masih memiliki wadah. Gereja. Denominasi milik Indonesia untuk berkembang secara rohani. Bagaimana pandangan Pak Erastus berdasarkan Alkitab. Kamu S2 di Taiwan itu ambil jurusan apa dulu? Kenapa tidak ke Australia atau ke negara lain? Kalau bahasa mungkin. 350 ribu warga Indonesia yang mau diwungsikan. Ke Indonesia berhubung ketegangan RRC. Ketegangan Cina dan Taiwan. Saya bukan nakut-nakuti. Saya baca kurang ini. Atau saya lihat itu berita di mana begitu. Nah. Yang penting buat kamu nak. Kamu tanyakan kepada Tuhan. Kamu tanyakan ke Tuhan. Apakah kamu berkenan pergi ke Taiwan atau tidak. Kamu tanya. Kumuli hal ini. Oke. Itu. Kalau orang mau rohani di mana saya bisa. Mau duniawi juga di mana saja bisa. Oke. Dari seorang yang tidak jelas laki atau perempuan. Salum. Saya mau bertanya bagaimana cara berpuasa. Berpuasa yang baik adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk kebutuhan rohani. Mendekat Tuhan. Hidup suci. Menemukan rencana alat dalam hidupnya. Sampai bisa mengapekan. Melupakan. Nafsu kulinernya. Itu baru puasa yang benar. Top. Dari wanita usia 40 tahun. Salom Pak Pendeta Erastu. Saya mau tanya. Saya selalu sakit-sakitan. Puluhan tahun sakit halusinasi. Cemas psikosofrenia. Sesak gangguan halusinasi. Saya selalu minum obat. Baru menikah kira-kira satu tahun. Tolong dilayan ini. Ini tidak bisa dijawab. Tidak cukup. Saya jawab tidak cukup. Harus dilayani pribadi. Kami mengasihi Anda. Kami akan memperhatikan Anda. Lewat konsol yang baik. Oke. Dari pria usia 47 tahun. Salom Pak Erastu. Ini sama saja. Anak saya memiliki masalah lost self-confidence. Saya berencana untuk berkonsultasi dengan teman saya yang dapat melakukan hipo-hipnoterapi. Dan beliau ingin bantu anak saya lewat pranik healing. Pranik healing. Menteri Tuhan apakah diperbolehkan metode ini. Sebenarnya hipnoterapi itu macam-macam. Jadi saya tidak tahu yang dilaksanakan oleh temanmu itu bagaimana. Tapi bawalah ke sana. Jika ada unsur okultisme kamu harus berkata tidak. Tapi kalau semua masih bersifat sains, terapinya sains, terima. Tapi kalau sudah mulai pakai doa, pakai kemenyan atau yang bersifat okultisme, pasti Anda tahu. Anda harus berkata sorry. Yang ini tidak saya terima. Oke. Seperti orang patah tulang. Ada yang diurut sudah. Tapi kalau pakai mesti bakar kemenyan, jangan. Oke. Dari wanita usia 33 tahun. Single. Salom. Saya mau bertanya soal persepuluhan. Dengan kondisi apabila belum berjemaat tetap tertanam di satu gereja. Dan saat ini mengikuti persekutuan online. Bukan dari suatu gereja tapi ke suatu ministry. Tapi juga tidak terlalu aktif. Nah yang saya mau tanyakan untuk perpuluhan ini kemana saya harus memberi. Selama ini saya berikan perpuluhan di gereja masa kecil. Yang mana untuk pertumbuhan rohani perlu mendapatkan pertumbuhan dari sana. Ini apabila saya ada rencana seperti ini. Apakah bisa? Misal dari perpuluhan itu. 50% saya kasih ke orang tua. Kondisi orang tua cukup tidak berkekurangan. Tapi sebagai bentuk bakti anak. 35% ke tempat persekutuan. Di mana rohani saya mengalami pertumbuhan. 15% ke gereja masa kecil. Apakah bisa seperti ini? Sebenarnya ya. Ini sering saya katakan ya. Segenap hidup kita itu milik Tuhan. Jadi kita itu jangan hitung-hitungan lah. Tergantung bagaimana roh kudus memimpin dan mengarahkan. Jadi kalau roh kudus gerakan Anda kasih siapa ya kasih. Tapi kalau Anda tidak digerakkan ya jangan. 100% kita milik Tuhan. Jadi tidak bisa begitu. 30% sekian. 15 sekian. Jangan hitungan begitu. Anda itu kayaknya pelit deh. Hitungan. Untuk orang tua kalau ambil dari perpuluhan itu pie. Tidak boleh gitu. Sekarang berdoa minta petunjuk Tuhan. Sepersepuluh itu hanya untuk bangsa Israel. Bukan untuk orang Kristen. Orang Kristen itu segenap hidup. Tidak pakai prosentase. Amin. Oke. Oke. Oke saudara-saudara sekalian. Saya kira kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Tuhan berkati. Selamat jen 횟, jangan lupa. Sampai ketemu di episode yang lain. Sampai kering. Teng MM. Terima kasih.